selamat malam berjumpa kembali bersama saya Wong Gandeng Sandonya mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten youtube bagaimana mbak E? mas aku tolong bantu carikan majikan carikan majikan ya ikut petenya mas Andra loh sammen ex non ex seperti apa cerita dulu sammen bagaimana saya ex Hong Kong 19 tahun lanjut lanjut suaranya cowili ya mbak suaranya gak so gede ya saya ex 19 tahun siap ini paspornya masih berlaku masih 2027 posisi dirumah saya terus berapa lama dirumah baru 3 bulan 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 saya sudah lahiran ikut petenya mas Andra ini gimana nih aku gak paham ini mau komen yang komen dulu loh yang aku pernah komen iya gak apa-apa tapi aku mau ikut itu loh PT nya mas Andro tolong carikan majikan intinya tapi beda data walah ngomong beda data gitu yang beda apanya nih tahun semuanya tanggal nama namanya enggak namanya sama tahun bulan tanggal beda iya 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 oke siap semen gak pernah nonton konten ebu joko yang mau proses itu jadi oke nanti nanti sampean foto ya biasa di PT foto kan 3 bulan tuh sampean kan dan paspornya masih hidup kan iya 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 foto habis foto seluruh badan kan ini buat majikan terus Kai Sujike fotonya full ya satu badan full sampai kaki Hai itu foto di rumah apa di di tukang foto itu nek bojoku selalu minta di tukang foto sih kalau aku sih sebenarnya sampai nisau ngedit latar belakangnya diganti hijau sampai biru ya terserah tapi silahkan nanti HP ini malam pasti di cekin bikin sama bojoku aku kasih tahu nih ada anak mau mau proses tuh aku bilang gitu kan Nah terus yang kedua sampai bikin Kai Sujike karena sampai 19 tahun Kai Sujike nya udah beda Hai jadi kai Sujike nya kalau anak baru kan aku nama nikah anakku berapa yang tua itu bisa itu diri di diomongin juga di depan tapi yang lebih penting lagi di belakang itu kan di depan sama nus lanyah toh itu jadi sampe nge bucun dia anak umur piro anak elanang wetu umur piro bagaimana itu kan terus sampe nge umur piro aku punya pengalaman 19 tahun gitu karena 19 tahun itu sampe bilang jogopoe kan terus melakukan apa saja seperti itu sampe ceritakan terus sampe niso masa opora nge nek enek masak iya sampe nmasak nek misalnya fukjan ya fukjan nek sampe niso nek cuman jogom basiji terus lapo-lapo aja nek ceng konceng kan mah biasa tapi masak sebutkan sing sampe nmasak kodong kuandong sandong ngapa meneh gua gua gak paham jaman bosopo santanis ah wis cerita no saya aku Chinese food ya Chinese food iso masa enggak aku ngomong aku ngomong iso masa tambah sampe enggak tahu masa ngosong last tahun malah diguyui aku aku jik sepuluh tahun sampe ngosong last tahun aku kudu nih sampe ngajari aku raku sih ngajari sampe nmpi enggak ya masaknya kan enggak enggak ya selihat yang biasa-biasa ya bisa sama santri lah iya itu sampe sebutin mbak iya 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 bojoku itu ya ngajarin anak-anak yang interview yang x-x itu cepet mereka dapat yes mau tanda tangan itu kan salah satunya nyebutin kalau misalnya mbaknya buncis gobes iku dihapakno itu sampe ngomongin semuanya di sebutin apa masak apa masak podong kuandong itu semua iya iya masa podong podongnya babi ya popo sampe kadang cerita kalau podong babi itu aku biasanya nak masak gini 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 juga sebutin semua yuk 4-5 semakin banyak nyebutin yuk tambah majikan seneng toh bener nggak ya jadi nanti kan itu cuman narik dia yowes aku gelem iki interview ngono lomba oh iya jadi itu kan gerbang awal majikan ngeliat kemampuanya sampeyan bener nggak so if yang sedang tahun ini maksudkan kantonis ya etes ini maido majikan itu sapai malah pintar ini go you sampe nih ya sampe sebutin misalnya jauh jauh opo lah opo yang biasa sampe yang simple simple chinese food jadi dari yang sampe sebutkan 2 atau 3 itu kok dia kan akan tertarik tau mbak woyah temenan nih kan nang ini nang hongkong kan ciri nih jahe karu bawang tau nang masak sih sehingga tau ketinggalan mungkin si yaw titik kan cuka lah opo lah si yaw itu kan otomatis kan kadang-kadang iku masak ayam bumbu coca cola itu kan ya nangku dia bingung ayam kok di bumbu coca cola sampe tau gak ya ada babi aku tau oh babi tau ya ada babi aku tau lah eh ayam koyone tau tapi jarang jarang ya weh siku sampe sebutno masak babi tapi ngomsek cuyuk ah tapi aku bisa masak babi masak babi di kenek no kenek no ois oke 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 yuli aku mau ikilah kapan interview kau mesti ngomong mbak gue sengerti ya iya 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 paham yang aku sampaikan paham gak paham itu kayak apa sih interview anak bang kau sujike itu dirumah apa gimana dirumah aja kau sujike nya dirumah iya sampe jadi hp nya sampe taruh sampe sendek no apa adai gulow adai copy kan di sendek no terus lunggoh nangmejong terus sampe ngomong mbak koyok koyok ngevlog mbak paham gak sampe sering liat kontennya oh iya kita gak pernah upload kaya sujike sih nanti kita tak bujuku nanti kaya sujike ini bujuku tak wajahnya di blur terus band interview band anak-anak bisa tau biasanya ini kalau dibalas sampe bujuku langsung dikei video ini tapi kan sampe tak kayak gambaran bener gak iya bener monggo sampe tak kasih gambaran seperti itu foto di studio boleh ya kan kaya sujike di studio sekalian kaya sujike ya gak apa-apa sampe ngomong no nanti sampe nisin ya nangoma gak hp ini sampe kamera dibuka terus ngomong halo leho dadai sing sang nihoma bla 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 jenengku iki 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 umurku samini anakku ngini 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 aku selalu setahun nang hongkong aku njogong ini njogong ini njogong ini dan aku iso masak iki 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 simpul simpul si the chinese food nah terus aku ya siu siu kong tunggu ngomong siu siu sang ulas tau siu siu dari ngomong ngomongnya lancar itu abis gak mungkin siu siu kan minimalnya gue ngomong aku ngerti ya dia mau ngomongnya minimalnya kalian mau ngomong ke saya saya udah bisa ngerti nah kayak gitu begitu didelok kalau majikan oke oke aku pengen interview kalau mbak iki langsung video jokal budal nah hongkong temu apa edw itu PT nya mana gini mbak karena sampai ini kan beda data ya kalau kita semua beda data PT nya kita geser sama yang di Jakarta Bekasi ya kan di Bekasi karena mau gak mau harus ngatur bisa dipahami gak jadi sampein ikuti alur saja sampein akan saya bilang sampein hanya akan datang ke PT kalau visa itu sudah mau turun soalnya kan paspor sampein masih hidup bisa dipahami gak karena disana akan butuh PAP ID Rekom ya kan dan itu dibutuhkan jadi bisa jadi nanti karena gini setiap PT kan punya sistem ada yang sistem dia datang ke PT ID Rekom terus apa medikal habis itu orangnya pulang lagi terus nunggu bisa di rumah ada yang di sistem kita deal dulu ya kan dengan majikan tanda tangan majikan taruh ke KJRI ya kan otomatis kan data dari PT harus terlihat nah data di PT harus terlihat kan harus dimasukkan artinya kalau harus dimasukkan kan harus ID Rekom makanya ID Rekomnya nanti sampein bisa berangkat ke Bekasi tapi itu yang ngatur orang PT jadi sampein tinggal tunggu aja bisa dipahami gak iya iya bisa bisa PT kuakeh mbak tapi sing isong benakno ya sing isong benakno itu cuman disana sing kak podo nek sing datanya semuanya gak ada masalah wisong delenang malang wisong delenang belitar tulung agung gak ada menjadi persoalan halo iya 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 jadi seperti itu jadi gak usah dikhawatirkan yang penting buat buat sampein itu majikan ada yang mau nah itu yang penting dulu lah iya iya sing golekno majikan sopo mesti nejen toh bener gak kecuali oleh dewe nah oleh dewe isong mile malang PT PT ikus opo jahari ejen iya kan iya jadi karena sampein sudah dapet ejen majikan oke diurusi misalnya sama ejennya disini PT ini tinggal jalanin yang di Indonesia aja karena pasti nek memproses sampein kan nampahnya duit bisa dipahami gak ya bisa makanya bener kalau sampein ex carinya ejen supaya dapet majikan dulu karena sekarang interview itu kan sudah pakai WA kan pakai WA WA bareng-bareng itu loh ngobrol bareng-bareng iya 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 sekarang usisong melihat muka e wajah e terus omong-omongan kan sudah sangat gampang sekali ya sampein sudah melahirkan berarti bayi ini ditinggal iya iya ini ada yang ngurusin si mbak aku kok kepo sampein tiga bulan aku pernah komen aku bulan sebelas masandro aku bulan sebelas tanggal sebelas aku pulang aku kan kemarin aslinya itu gini loh ceritanya aku kan yang kemarin 12 tahun kan gak pulang aku 12 tahun gak pulang itu aku nikah lah aku aslinya apa cuti cuti nikah gak taunya aku ke Hongkong lagi hamil gitu paham baik baru sorry loh kalau aku koko terus gak apa pak hamil aku hamil itu kan majikan ku baik sekali kan aku yang gak bilang terus aku mau pulang bilang loh kamu kok mau pulang kenapa aku mau masih ngejeng kamu terus aku hamil semarin ngono apa majikan gak apa-apa lah itu finish aku pas bulan 11 itu aku finish gitu loh masandro aku pulang berarti bobot berapa bulan sampai bulan 11 sampai bulan 11 aku 8 bulan terus lanjut terus aku bilang sama kan kate fasik kan minta surat minta sehat kandungan sehat aku minta ke dokter terus dokter ngasih yaudah beres terus pulang itu bulan 11 aku bulan 12 tanggal 20 aku lahiran luar biasa terus aku jadi gak balik si ambak sama gak balik sama majikan ini kan majikan apa anaknya udah besar itu kan sekarang anaknya sudah SMA sama SMP gak perlu lagi telpon lagi lah sudah ditepon gak 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 mau yang yang lain lah yakin belajar tapi masih hubungan baik kan baik masih baik ya WA ya WA baik maksudku silaturah jangan dipotong tetap WA kabarnya gitu iya itu bagus kok karena kemarin itu tanya anakku gitu sampai sekarang WA sama majikan sama anaknya memang gak ada apa-apa sama majikan cuman samain pengen ganti lio kok gak iya gak BED jik gelem mau samain kan gak usah adaptasi ini loh mbak samain siap adaptasiannya aku cuman ngomong iki aku cuman ngomong karena anaknya udah besar bukan karena ada cc-nya kalau ada cc-nya ya sudah gak 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 ini kan artinya aku udah udah nanyain karena kan majikan baik tapi ya oke kalau mencari pengalaman baru ya cocok lah kalau bisa memang aku pengalaman yang pahit manis semua sudah tahu yowes cik telung ulang mbak kok samain tego ninggal apa utangnya samain 5 miliar hati di rumah apa aku kan protok kepo kepo enggak sakit hati dia cuma ingin kembali aduh aduh apa enak yang berarti terus bojone tapi enggak nene mbak bayi telung mulan lo di tinggal yang ramus apa anak mbak yun buddha bulie tante apa tante enggak itu rumah depan gitu loh mas andro sebelah rumah sorry 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 aku terlalu kepo it's okay lah enggak apa soalnya aku gini enggak apa kalau mulan kok ditinggal jadi iopi ya mbak jadi aku cuman berpikir ke situ tapi ya sudah lah kan itu kehidupan samain pribadi enggak perlu aku pernah mas andro dulu yang yang 8 tahun terus akhirnya gak bayaran 8 tahun atau bayaran saat orang dimakan orang intinya dimakan orang aduh luar biasa yang makan bukan orang jauh orang terdekat aja enggak apa apa mungkin bukan rejiginya luar biasa samain cuman yut samain gak alah yuk bingung si aku kata bayi lho mbak cik telung ngulan samain tinggal mas andro bulan 12 tanggal 20 lahiran ini bulan berapa ya bulan 1 ya bulan 1 awal 1 bulan setengah bayi bayi abang samain procot samain tinggal ini profilnya masih kecil itu 1 bulan setengah bayi 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 terus ngorri samain ini yawes lah kan cari rezeki ke sana iya iya aku tidak ada hak melarang sampean tugasku samain pengen dicarikan majikan kita bantu gitu aja nanti kirim kaisu jikin semua semua itu yang saya sampaikan tadi nanti biar bujuku langsung proses bujuku juga soalnya butuh butuh uang majikan lagi lumayan buang pitu apa limo pitu apa walu ini jadi bu weng ngerempeng boleh are untuk di proses ada yang dari indonesia juga dia juga mau makanya gak apa-apa samain tulis aja nanti malam tak kan follow abu jokuh dia masih kerja seminggu masih diambil kerjanya di restoran dia disuruh leren jika gelem ya wish enggak enak sama bos jadi bukan karena apa-apa enak bos kita ngurus anak-anak proses yowes gitu ya mbak nanti atau samain samain juga tulis ya biodata nih sampe an apa jeneng 19 tahun itu pirang majikan gunung-gunung yang juga apa sampe tulis jadi bu juku langsung begitu di 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 tulis jumlah tahunnya aja enggak usah tahun 2000 sekian sampai sekian enggak kesuaiin kan 3 tahun jaga ini 2 tahun jaga ini apa-apa 19 tahun total 5 tahun jaga ini 6 tahun jaga ini 8 tahun jaga ini apa sampe tulis sendiri ya kaisu jike sama foto wes mudah-mudahan fotonya gimana mas maaf fotonya itu bajunya gimana ya rapi aja sih biasa tapi ya pokoknya jangan jangan terlalu rempes lah mbak ya pokoknya biasa terus tangannya kayak pt-pt aku kadang-kadang kalau proses kayak gitu itu bojoku yang ngurusi aku kan aku itu orangnya ya kita bisa nolong kita bantu tak kasih ke istriku kan terus dia punya masalah baru aku dengerin aku fokusnya ke situ mbak ini fokus yang proses teknis itu bojoku oh yang yang ngurus yang daftar-daftar pt itu mbak yang punya majikan kan dia gitu loh yang ada majikan kan dia makanya kan dia butuh menunjukkan performa sampe ini sama majikan ya foto nih terus biodata nih terus kayak sujike nih kan kayak gitu tuh nah itu bojoku yang ngasih ke majikan majikan sama ejen gitu yang memproses itu bojoku gitu sampe tinggal dimana belitar oh ya nanti mudah-mudahan minggu depan jadi beli tiket kan kita pulang pulang kan kemarin kayak udah pulang ke kemana aku tahu ke rumahnya kediri iya pulang lagi bujoku mau pulang lagi nggak tahu kalau pulang kan aku mesti lewat belitar soalnya kan ibuku di di syareno di atas mana rumahnya wates wates belitar wates binangun kota bronkos ngidul aku perbatasan kediri belitar itu loh dekatnya kediri tekatnya belitar udah tahu ponggok perbatasan kediri belitar ponggok terus wates wates pasar patok ini loh iyalah protelon itu pasar patok ya ya itu wates bukan yang perbatasan kediri belitar itu loh masandro kan ada gaburo ada pasar patok pembensin nggak sampe pasar patok pasarnya pasar pasar patok ya pasar patok itu kan kalau dari utara belok kiri kan kebitar sing dalani ngeronjel ngeronjel iya itu omel sampe aku lewat aku lewat situ juga iya tanya apa aku kalau sendiri naik motor lewat situ kalau bawa mobil sama bujuku lurus biasanya kadang lewat situ juga lewat situ iyalah nanti mampir deh menarik iya 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 sampe bikin itu aja foto dan sampe tulis aja di WA ini nanti bujuku baca itu pasti dia akan nelfon kalau cocok spesifikasinya nanti pasti mbak video ini kurang ini nanti dia yang akan urus terus dikasih kemajikan sip terima kasih sehat selalu mbak kita tunggu baik di pasar patoknya atau sampe di hongkongnya mana yang duluan ketoknya aku duluan kesana oke sehat selalu mbak mantos mbak nuwon ya terima kasih bye bye oke teman-teman semuanya 3 bulan eh 1 bulan setengah bayinya udah mau ditinggal kembali lagi dan padahal sudah 19 tahun di hongkong wow wow makanya oke lah apapun itu ceritanya bagaimanapun keadaannya kita gak ngerti ya yang penting kita tetap semangat kita bantu yang bisa kita bantu keep stay tune my youtube channel and see you next video bye bye